Terima kasih telah menonton Dan kami sampai di Muara Ante pukul 8.30 Sebelum menaiki kapal, kami beristirahat sebentar sampai pukul 9 Dan memulai perjalanan ke Pulau Pramuka menggunakan transportasi kapal Terima kasih telah menonton Dikarenakan letak Pulau Pramuka cukup jauh Kami baru sampai di tujuan pukul 11.30 Dan langsung ke Vila Safir yang letaknya dekat dengan remaga Kami beristirahat di Vila dilanjutkan dengan sholat dan makan pukul 1 siang hingga 3 sore Kami diberi waktu untuk pengambilan data video bertema transportasi Kegiatan kami dilanjutkan dengan menanam tanaman mangrove di pesisir pantai sampai pukul 4 sore Dan pada malam harinya kami menghabiskan kegiatan kami di dalam Vila Seperti yang telah dijelaskan Kami menggunakan transportasi bis dan kapal untuk perjalanan dari sekolah ke Pulau Pramuka Juga dari Pulau Pramuka kembali ke sekolah Pulau Pramuka juga memiliki sarana transportasi jarak dekat seperti odong-odong Odong-odong di sini tidak seperti di kota metropolitan Odong-odong yang dimaksud di Pulau Pramuka adalah sarana transportasi Yang dapat mengatarkan pelanggan di lirik Pulau Pramuka Terima kasih Wawan carai salah satu pengendara odong-odong di sana Odong-odong di Pulau Seribu sudah seperti angkot di Bogor lho Tarif yang kita butuhkan adalah 5 ribu per orang sekali naik Pengendara odong-odong yang kami wawancarai bernama Pak Teguh Ia berumur 31 tahun dan telah mengendarai odong-odong selama bertahun-tahun Menjadi pengendara odong-odong, ia juga mengambil pekerjaan lain yaitu turguait Ia memilih menjadi tukang odong-odong dan turguait Karena ia merasa senang dapat membantu sesama Ia juga senang dapat membantu mengantar orang-orang Lalu kapal Kapal adalah sarana transportasi antar pulau Kapal ada yang besar dan ada yang kecil Sesuai kebutuhan pelanggannya Kami berhasil wawancarai salah satu nelayan yang tinggal di Kepulauan Seribu Selain sebagai nelayan, Bapak Andi menawarkan jasanya dari travel-travel Tarif yang dikenakan untuk sekali jalan tergantung rute jauh dekatnya Rute yang paling jauh yang pernah ditempu Bapak Andi yaitu ke Pelabuhan Mora Angke Kalau antar pulau, biasanya ke Pulau Panggang, Pulau Harapan, dan Pulau Tidung Bapak Andi memilih bekerja sebagai nelayan karena mayoritas di Pulau Pramuka bekerja sebagai nelayan Menurut Bapak Andi, nelayan dan jasa itu berbeda Kalau nelayan mencari ikan dari pagi hingga sore Sedangkan kalau jasa menyediakan kapal untuk para wisatawan yang ingin pergi memancing Dengan cara kapal yang lebih berbagus dan dirapikan Bapak Andi dapat menarik perhatian para pelanggannya Karena menurutnya yang terpenting adalah kenyamanan para wisatawan Pengalaman menarik yang pernah beliau alami selama bekerja adalah ketika cuacanya sedang buruk dan ekstrim Tantangan yang sering dialami oleh beliau saat bekerja yaitu ketika cuaca, ombak, dan angin sedang tidak mendukung Bapak Andi merasa senang bekerja sebagai nelayan Meskipun menurutnya dalam pekerjaan pasti ada rasa senang dan tidak senang Dan dilakukan Pandi hanyalah membawa senang dalam setiap suasana Terima kasih telah menonton! Keesokan harinya, pukul 9, kami berangkat ke Pulau Semak Daun untuk snorkeling Lalu ke Pulau Panggang untuk istirahat sekaligus berkeliling Dan lanjut ke Pulau Gosong untuk melihat penangkaran hiu Lalu pulang ke Pulau Pramuka menggunakan kapal dan sampai pada pukul 3 sore Kami sempat menaiki banana boot sebelum menghabiskan kegiatan malam hari di vila Kami sempat menonton! 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 Keesokan harinya, di hari yang ketiga, hari terakhir kami berada di Pulau Seribu Kami berangkat untuk pulang pada pukul 7 pagi menggunakan kapal dan bis yang sama Lalu kami sampai di sekolah pukul 5 sore Kami sempat menonton! Kami sempat menonton! Terima kasih telah menonton! Kami sempat 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 menonton!